Intro Selamat petang, salam jutra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saya sebagai penganalisis politik bebas Dan saya juga sebagai pencinta kepada keamanan Malaysia Amat hairan dengan tindakan Beberapa manusia di Malaysia pada waktu ini Yang semakin biadab Yang semakin berani Bahkan kadang-kadang kita boleh kata Mereka ini berfikir Sebelum berfikir tidak matang Ada juga netizen yang biasa kata Mereka lakukan sebelum berfikir Ada juga netizen cakap Mereka kata cakap dulu baru otak Maknanya Apa yang mereka cakap Tidak difikir dahulu Kata netizen Selain daripada itu ada juga netizen kata Bahwa ada sebilangan rakyat Malaysia ini Yang mana tangannya lebih cepat daripada otaknya Dia tulis baru terfikir Baru menyesal Nah memohon maaf Begitulah yang dilakukan oleh para pemfitnah Yang amat-amat teruja Untuk memfitnah di sana sini Ada juga selain daripada memfitnah Mereka pula suka memburuk-burukkan pemimpin Dan lebih teruk memburuk-burukkan kerajaan Dan juga memburuk-burukkan ketua polis negara Timbalan ketua polis negara Badan Univered Malaysia Bahkan orang-orang yang lain Para pemimpin-pemimpin Malaysia Terkini yang paling menggemparkan kita Ialah Ada dua orang lelaki Yang telahpun Mengugut Perdana Menteri Dan juga Timbalan ketua polis negara Yaitu Ayub Khan Bayangkan keberanian Dua lelaki ini Mengugut Perdana Menteri Dan mengugut Ayub Khan Saya tak boleh fikirlah Saya punya otak kan macam beku terus Beku terus Tak tahu nak cakap apa Tak tahu nak fikir apa Nak kategorikan dua lelaki ini Dalam kategori mana Tak tahulah Mereka ini kategori beranikah Pengecutkah Atau bodohnya luar biasa Tak tahu mana satu yang sesuai Anda boleh tinggalkan komen anda Di ruangan komen Anda boleh tunjukkan Letakkan tulisan komen anda Mereka ini kategori apa Adakah mereka ini kategori bodoh Adakah mereka ini kategori bijak pandai Adakah ini kategori pengecut Atau mereka ini kategori yang Bebalah cakap macam itulah Kenapa saya berkata seperti itu Kerana Yang diugut ini Perdana Menteri Yang diugut itu Timbalan ketua polis negara Dan kita pun kenal Kita pun tahu Bahwa Ayub Khan Ialah Timbalan ketua polis negara Yang paling disegani Di Malaysia Sebelum menjadi Timbalan ketua polis negara Anda pasti pernah mendengar Tentang Ketegasan Luar biasa Terima kasih telah menonton Dengan Ayub Khan Tak takut pula dengan Perdana Menteri kita Yaitu Anwar Ibrahim Jom kita tengok Jom kita tengok apa ceritanya Akhirnya Hari ini Polis tahan Dua lelaki Yang ugut Perdana Menteri Dan Ayub Khan Ketua polis diraja Ketua polis diraja Ketua polis diraja Mengesahkan Polis Maafkan saya Polis diraja Malaysia Mengesahkan Menahan dua lelaki Bagi membantu Siasatan Berhubung hantaran Di media sosial Mengandungi Kenyataan Berbaur ugutan Terhadap Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim Dan Timbalan ketua polis negara Datu Seri Ayub Khan Maidin Piceh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datu Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain Berkata Lelaki pertama Yang disyaki Pemilik Atau pengendali Facebook Nekad Haike Venture Berumur lingkungan 51 tahun Ditahan Di kawasan Bandar Barubangi Selangor Semalam Ini Menjadi persoalan Daripada netizen Kata mereka Umur dah 51 tahun Dah cukup Dewasa Dah cukup Pemikirannya Lengkap Tapi Kata mereka Kenapa Pula Berani Membuat Perkara yang Tak Sonono Kata mereka Kenapa Lelaki ini Bertindak Seperti itu Tak terfikirkah Nasib Dan masa depannya Kata mereka Lelaki kedua Pula Yang dipercayai Pemilik Pemilik Atau pengendali Ekaun Facebook Jagad Zuru Berumur 27 tahun Ditahan Di kawasan Bukit Mertajam Pulau Pinang Katanya Beliau berkata Kes Masih Di peringkat Siasatan Dan PDRM Menasihatkan Orang ramai Agar Tidak Membuat Seberang Spekulasi Yang boleh Mengganggu Siasatan PDRM Juga Menasihatki Orang ramai Agar Menjadi Pengguna Sosial Yang bijak Cakna Dan Prihatin Terhadap Isu-isu Sensitif Terutama Membabitkan Kegentaran Awam Dan Keselamatan Negara Katanya Lagi Muhammad Suhaili Berkata Kes itu Disiasat Mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan Yaitu Menakutkan Secara Jenayah Dengan Jalan Perhubungan Sembunyi Nama Dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Dan Multimedia 1998 Saudara-saudara Sekalian Yang Kita Amat Terkejut Ini Ialah Apabila Dua lelaki Ini Berani Mengugut Berbaur Ugutan Terhadap Perdana Menteri Dan Timbalan Ketua Polis Negara Di Facebook Kita Sebagai Pemilik Ataupun Kita Sebagai Rakyat Malaysia Yang Cintakan Keamanan Tidak Wajar Melakukan Ini Dan Nasihat Saya Cadangan Saya Kepada Rakyat Malaysia Semua Ialah Macam Manapun Anda Rasa Andalah Paling Bijak Macam Manapun Anda Paling Pintar Janganlah Sampai Anda Terburu Buru Menaip Menulis Merakam Video Ataupun Menyebarkan Perkara Yang Tak Benar Mahupun Boleh Mengugat Keamanan Negara Fikir Dahulu Sebelum Pause Dan Yang Lebih Penting Lagi Jangan Dipengaruhi Oleh Sesiapa Kerana Tindakan Dipengaruhi Oleh Sesiapa Dan Anda Pula Pause Tanpa Niat Akhirnya Memakan Diri Anda Yang Menyuruh Yang Mengarah Diam Diam Senyum Senyum Anda Pula Disiasat Silap Sikit Masuk Penjara Bukankah Itu Menyakitkan Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan butang Subscribe Malaysia Kita punya Kita jaga Sama-sama Cintai Malaysia Kita jumpa lagi Bye Bye